Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Lasso Puro Channel Nah teman-teman sekalian, sekarang kita melakukan proses sinkronisasi dapodik versi 2021 Nah sekarang kita masuk Nah disini, dalam sinkronisasi dapodik versi 2021 Kita lihat disini, akun operator sekolah harus kita ubah Dengan memakai akun kepala sekolah untuk proses sinkronisasi Nah, tapi sebelumnya kita harus melihat dulu validasi data dapodik Apakah sudah valid seluruhnya? Jadi kita validasi lokal Jadi kita lihat validasi menu sekolah, sarpras, serta didik, GTK, kerombongan belajar, pembelajaran, nilai, dan referensi Jadi kita lihat Kita menunggu proses Validasi Nah, jadi bisa dilihat teman-teman Jadi sekarang data semua tidak ada lagi yang invalid, nol invalid Karena jika masih ada yang invalid, maka kita harus memperbaiki terlebih dahulu Data yang invalid Nah sekarang, karena semuanya telah valid Dalam hal ini tidak ada lagi yang invalid, maka kita lakukan Tukar pengguna dari akun kepala sekolah Akun operator ke akun kepala sekolah Nah, kita ke pengaturan Klik pengaturan Nah, kemudian disini ada tukar pengguna Tukar akun akses pengguna Nah, setelah muncul Ini kita masukkan kode registrasi sekolah Nah, setelah kita masukkan kode registrasi sekolah Kita klik OK Nah, sekarang kita Lihat disini akun GTK Disini akun PD Nah, ini telah di akun GTK Posisinya telah di akun GTK Kita pilih cari kepala sekolah Jadi ini kepala sekolah Kemudian kita tukar pengguna Klik tukar pengguna Nah, sekarang Berproses Nah, selesai berproses Nah, kita bisa lihat bahwa disini Pengguna telah kepala sekolah Di telah tertukar dari akun operator ke akun kepala sekolah Nah, sebelum kita Proses sinkronisasi Kita lakukan dulu validasi Jadi validasi kembali Validasi Kita klik validasi lokal Nah, jadi kita bisa lihat Invalid 0 Jadi seluruhnya 0 Nah, sekarang kita Melakukan proses sinkronisasi Jadi Klik Sinkronisasi Jadi kita Bisa lihat Nah, kemudian Anda Akan melanjutkan ke proses sinkronisasi Ya Klik ya Nah, kemudian klik lanjut Nah, kemudian Disini Kita klik Jadi GTK Kita kecintang-cintang seluruhnya Kemudian disini ada pembelajaran Tentang seluruhnya Seluruhnya Kemudian peserta didik Sarana dan prasarana Kemudian sekolah Nah, selesai tercintang semua Kemudian kita Klik Konfirmasi Isian Dapodic Kemudian klik lanjut Sinkronisasi Kemudian klik lanjut Anda yakin Akan mengirimkan data-data tersebut Klik ya Nah, sekarang langsung Kita klik Tulisan ini Sinkronisasi Nah, kita tunggu Sampai proses sinkronisasi selesai Nah, perlu saya ingatkan Teman-teman sekalian Bahwa dalam proses sinkronisasi Teman-teman harus pastikan Memang bahwa Koneksi internet Dari teman-teman sekalian Adalah baik Agar proses sinkronisasi Dapat berjalan dengan lancar Jadi, kita menunggu Karena masih dalam proses Nah, teman-teman sekalian Jadi, teman-teman bisa lihat Proses sinkronisasi selesai Dan waktu sinkronisasi Tiga menit Empat puluh tiga detik Sinkronisasi selesai Nah, teman-teman sekalian Itulah tadi Cara Proses sinkronisasi Dapodik versi 2021 Semoga video ini Bermanfaat bagi teman-teman Sekalian Dan sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Bermanfaat bagi teman-teman sekalian